Melihat racun hijau yang sedikit melonjak di depannya, Sifeng menemukan bahwa para prajurit dari kelompok tentara bayaran Serigala Iblis sedang saling memandang. Dari wajah mereka terlihat mereka mulai merasa takut. Sifeng berkata kepada mereka, Ada apa? Apakah kamu takut? Kamu, aku tidak punya dendam padamu. Aku hanya mengikuti perintah komandan muda. Apa yang perlu kamu lakukan untuk melepaskanku? Tidak ada dendam. Sifeng bertanya balik. Lalu dia berkata, Sejak kamu mengarahkan pedangmu ke arahku, kami sudah menaruh dendam. Itu hanya mengikuti perintah Heisuan, balas prajurit itu. Huff, apakah begitu? Sifeng mendengus dingin. Kemudian dia menggunakan tangan kanannya sebagai pisau dan menebas di udara. Prajurit itu bahkan tidak sempat mengerang sebelum tubuhnya dipotong menjadi dua oleh energi pisau putih. Dia jatuh dari kelompok tentara bayaran Serigala Setan. Semua orang menyaksikan rekan mereka dibunuh tanpa ampun oleh Sifeng. Kemudian, darah di tubuhnya muncrat seperti air mancur menuju iblis yang membunuh temannya. Dalam sekejap mata, tubuh yang masih penuh vitalitas itu berubah menjadi mayat yang keriput dan layu, seolah sudah mengalami ratusan tahun. Untuk sesaat, semua orang saling memandang lagi. Ketakutan di wajah mereka bahkan lebih hebat lagi. Ini memang iblis yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Selama ada perselisihan, dia akan mengambil nyawa seseorang. Sifeng menyerahkan kekuatan jiwanya kepada Yueuxiuang. Setelah melahap energi kematian dan darah prajurit, matanya yang dingin menyapu para prajurit dari kelompok tentara bayaran Serigala Iblis satu per satu. Biasanya, para prajurit ini merajalela di kota binatang iblis. Pada saat ini, ketika mereka melihat mata Sifeng menyapu, mereka tidak berani menatapnya. Mereka diam-diam menundukkan kepala. Senyuman muncul di sudut mulut Sifeng saat dia berkata kepada mereka, jangan bilang kamu mematuhi perintah seseorang. Jika aku hanya seorang seniman bela diri yang lemah dengan basis kultivasi yang lemah, aku pasti sudah mati. Jiwa di bawah pedangmu kemarin. Atau Anda akan mematahkan tangan dan kaki saya dan menyerahkan saya kepada komandan muda Anda untuk menderita penyiksaan paling kejam di dunia. Saat kamu menghunus pedangmu ke arahku, kamu seharusnya bersiap untuk dibunuh olehku. Bahkan jika kamu dibunuh olehku seperti babi atau anjing, kamu pantas mendapatkannya. Setelah para prajurit dari kelompok tentara bayaran Serigala Iblis mendengar kata-kata Sifeng, mereka menundukkan kepala dalam diam. Sekalipun mereka keberatan, mereka tidak berani membantah. Setelah hening beberapa saat, Lone Wolf memandang Sifeng dan berkata dengan nada rendah hati, Yang mulia, kami mungkin telah melakukan kesalahan, tapi bagaimana Anda bisa memaafkan kami? Mungkin, Sifeng menatap Lone Wolf dengan dingin. Tidak-tidak, kami benar-benar salah. Lone Wolf dengan cepat mengoreksi dirinya sendiri. Sekarang kamu punya dua pilihan. Sifeng berkata, Kamu bisa dibebaskan seperti He Suan dan pria itu, atau menjadi buddhaku. Anda, Sky Wolf tidak bisa menahan emosinya dan dengan marah melontarkan kata, Kamu pada Sifeng. Sifeng menatapnya dengan dingin dan berkata, Jika bukan karena fakta bahwa kamu masih berguna di antara kalian semua sampah, aku akan menebasmu dengan pedangku. Sekarang, pimpin jalan menuju lembah ini. Dasar sampah, ikuti aku. Di bawah perintah Sifeng, para prajurit tidak berani untuk tidak patuh. Bahkan Sky Wolf harus mengikuti perintah Sifeng. Sifeng melompat dan berdiri di atas serigala iblis yang baru saja membunuh prajurit itu. Karena ada perbedaan ukuran antara serigala setan tingkat dua dan serigala setan tingkat tiga, Sifeng kira-kira sama tingginya dengan Yue Wu Shuang ketika dia berdiri. Kemudian, dia dan Yue Wu Shuang mengikuti di belakang para prajurit. Aku tidak menyangka kamu begitu tegas di usia semuda ini. Yue Wu Shuang berkata pada Sifeng dengan nada mengejek. Apa? Anda adalah orang yang penyanyang. Jangan bilang menurutmu aku terlalu kejam. Kata Sifeng. Yue Wu Shuang menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak sebodoh itu. Orang-orang itu ingin membunuhmu, jadi tentu saja aku tidak akan mengasihani mereka. Saya pikir Anda melakukan hal yang benar. Apa yang kamu katakan itu benar? Setelah mendengar kata-kata Yue Wu Shuang, Sifeng tersenyum dan berkata, Jadi kamu tidak terlalu keras kepala. Tentu saja tidak, kata Yue Wu Shuang bangga. Tapi aku harap kamu tidak melakukan hal bodoh seperti mengorbankan dirimu untuk orang lain di masa depan. Itu tidak sepadan, kata Sifeng. Oke, Yue Wu Shuang mengangguk. Tidak ada yang tahu apakah dia benar-benar mengerti dan setuju, atau dia hanya bersikap asal-asalan. Semuanya, hati-hati, ada sesuatu di depan. Saat ini, teriakan Skywolf datang dari depan kerumunan. Orang-orang yang dengan hati-hati bergerak maju tiba-tiba berhenti dengan tertip. Engah, 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 engah. Suara kepakan sayap terdengar dari depan. Kemudian, suaranya semakin sering terdengar. Bersamaan dengan suara kepakan sayap, terdengar pula suara dengungan nyamuk. Semua orang melihat sekelompok nyamuk hijau seukuran jari terbang keluar dari racun hijau di depan mereka. Itu adalah nyamuk beracun hijau tingkat 2. Seorang seniman bela diri di antara kerumunan itu berteriak. Kemudian, di atas kerumunan, awan tebal nyamuk racun hijau muncul, menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka menukik ke bawah. Hati-hati, tangan kanan si Feng terbakar dengan bola api berwarna merah darah. Dia melambaikannya ke arah Yue Wu Shuang. Api berwarna merah darah segera menutupi seluruh tubuh Yue Wu Shuang. Segera setelah itu, tubuh si Feng mengeluarkan suara, ledakan, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi manusia api berwarna merah darah. Serangga takut pada api. Selain itu, si Feng dan Yue Wu Shuang memiliki api surga yang menyalahnya lapada mereka. Meskipun api suci hanyalah api surga tingkat 3, itu lebih dari cukup untuk menangani nyamuk beracun tingkat 2 ini. Ia tak terkalahkan melawan nyamuk beracun tingkat 2 ini. Awan tebal nyamuk beracun hijau yang terbang menuju si Feng dan Yue Wu Shuang terbakar habis oleh nyala api berwarna merah darah. Si Feng menelan energi kematian satu demi satu. Membakar, si Feng berteriak. Api merah darah yang berkobar di tubuhnya sepertinya telah meledak dan menyapu ke segala arah. Itu seperti banjir bandang. Dalam sekejap mata, seluruh area telah berubah menjadi lautan api berwarna merah darah. Awan tebal nyamuk beracun hijau, prajurit dari kelompok tentara bayaran Serigala Iblis, dan Serigala Iblis semuanya dilalap api berwarna merah darah. Api datang dan padam dengan cepat. Ketika lautan api berwarna merah darah menghilang, para prajurit dari kelompok tentara bayaran Serigala Iblis menemukan bahwa tubuh mereka aman dan sehat. Semua nyamuk beracun hijau telah menghilang. Racun hijau di udara dalam radius puluhan meter juga telah menghilang. Itu telah diwapkan oleh lautan api berwarna merah darah. Pada saat ini, kerumunan itu sadar dan melihat ke arah pemuda yang berdiri di atas Serigala Iblis di belakang mereka. Ada yang kagum, ada yang kaget, dan ada yang linglung. Meskipun nyamuk beracun hijau tidak berlevel tinggi, namun jumlahnya banyak. Mereka bergerak berkelompok seperti belalang yang melewati wilayah tersebut. Selain itu, mereka sangat beracun dan dapat memasuki celah manapun. Bahkan ahli realem Marsial King akan mendapat masalah besar jika mereka bertemu dengan mereka. Namun barusan, pemuda itulah yang memusnahkan nyamuk racun hijau yang dikabarkan sulit ditangani hanya dengan mengangkat tangannya. Adapun api berwarna merah darah itu, menyebabkan jantung semua orang berdebar. Mereka merasa tidak berdaya untuk melawan, seolah-olah mereka harus tunduk pada kekuatan tersebut. Bahkan jika mereka bertemu dengan ahli Marsial King, mereka tidak pernah merasakan perasaan seperti itu. 72. Apa yang kamu lihat? Terus berlanjut. Si Feng berteriak pada para prajurit dari kelompok tentara bayaran Serigala Iblis di depannya. Si Feng memerintahkan, dan mereka semua berbalik dan terus berjalan. Api macam apa itu? Saya merasakan api binatang tingkat raja peringkat keempat saya menyusut kembali. Itu pasti karena penekanan level apinya. Yue Wu bertanya pada Si Feng. Apakah kamu percaya padaku jika aku bilang itu adalah api surga? Kata Si Feng. Tentu saja tidak. Tuanku mencari di seluruh benua Tianheng dan hanya berhasil menaklukkan api bumi dan api neraka hitam. Kata Yue Wu Shuang. Qin Rufan telah menundukkan api neraka hitam bertahun-tahun yang lalu, jadi Si Feng mengetahuinya. Dia masih ingat bahwa Qin Rufan telah meminta murid pertamanya, Ling Ye Feng, untuk membantunya menemukan api neraka hitam. Rawa racun hijau ada di depan kita. Kata seorang prajurit dari kelompok tentara bayaran Serigala Iblis. Setelah itu, kerumunan sekali lagi mendesak Serigala Iblis untuk berhenti dan berpencar ke samping. Si Feng mendesak Serigala Iblis ke depan dan melihat rawa hijau yang membentang ke depan. Gelembung hijau dan cairan beracun masih keluar dari rawa. Menurut peta, ujung rawa racun hijau panjangnya 20 km. Anda akan sampai di tujuan setelah melintasi rawa ini. Karena Anda telah merekrut prajurit, Anda harus punya cara untuk melintasi rawa ini. Si Feng menoleh ke Yue Wu Shuang dan bertanya. Tentu saja, Yue Wu Shuang tersenyum percaya diri pada Si Feng. Kemudian dia mengeluarkan labu dari cincin penyimpanannya dan menggoyangkannya ke Si Feng. Lihat aku. Setelah Yue Wu Shuang selesai berbicara, dia membuka tutup labu tersebut. Mulut labu menghadap ke rawa di depannya dan menuangkan awan bubuk putih ke dalam rawa. Kemudian, mereka menemukan rawa hijau di depan mereka, yang tampak lunak antara cair dan padat, tiba-tiba membeku seolah membeku. Yue Wu Shuang hanya menuangkan air di depan mereka, tetapi area luas di depan mereka telah berubah menjadi padat. Setelah melakukan semua ini, Yue Wu Shuang menoleh ke Si Feng dan berkata sambil tersenyum, ini adalah bubuk yang saya kembangkan secara khusus untuk mengatasi rawa beracun. Ini dapat membekukan rawa selama 3 jam. Bagus, ayo lanjutkan. Si Feng menganggup dan berkata, tapi kali ini giliranmu yang berjalan di depan. Aku akan melindungimu. Tentu saja, ini yang harus kamu lakukan. Yue Wu berkata sambil tersenyum. Perhatikan lingkungan sekitar. Si Feng memerintahkan ke-14 prajurit itu. Lalu dia dan Yue Wu Shuang berjalan di depan. Para prajurit di belakang melihat sekeliling dengan waspada untuk mencari serangan mendadak. Dikatakan bahwa ada binatang iblis tingkat raja peringkat 4 yang tinggal di sini, serta binatang iblis beracun lainnya dari tingkatan berbeda. Tidak ada yang berani menurunkan kewaspadaannya. Kelompok nyamuk beracun hijau lainnya muncul di langit, tetapi mereka langsung terbunuh oleh api berdarah yang dikeluarkan oleh Si Feng. Yue Wu Shuang menuangkan bubuk putih dari labunya setiap kali mereka mencapai rawa hijau. Si Feng dan para prajurit dari kelompok tentara bayaran serigala iblis membunuh gelombang demi gelombang binatang buas yang menyerang. Yue Wu Shuang juga menggunakan segel pengguncang jiwa Jiu Yu untuk membantu mereka melawan binatang buas. Si Feng melompat ke udara dan membelah ke labang hitam beracun bersayap raksasa seperti ular piton menjadi dua dengan pedangnya. Dia kemudian mendarat kembali di atas serigala iblis. Pada saat ini, Yue Wu Shuang menoleh dan berkata kepadanya, ada begitu banyak binatang beracun di sini. Jika bukan karena Anda, prajurit yang saya rekrut akan menderita banyak korban. Jika bukan karena aku, kamu tidak akan berhasil sampai di sini. Kamu akan menjadi camilan bagi serigala bayangan di hutan Yin. Kata Si Feng. Itu benar. Yue Wu Shuang menganggup dengan serius. Kemudian, dia mengarahkan mulut labu tersebut ke rawa di depan mereka dan menuangkan bubuk putih ke dalamnya. Setelah melakukan semua ini, Yue Wu Shuang kembali ke Si Feng dan tersenyum padanya lagi. Terima kasih. Retakan. Tiba-tiba terdengar suara seperti es pecah. Si Feng melihat Yue Wu Shuang, yang tersenyum padanya beberapa saat yang lalu, telah menghilang. Kelompok tentara bayaran serigala iblis juga menghilang. Si Feng buru-buru melihat ke bawah dan melihat lubang besar tanpa dasar di tanah hijau tempat Yue Wu Shuang berada. Wu Shuang. Berengsek. Si Feng meraung. Yue Wu Shuang dibawa pergi tepat di depan hidungnya. Kalian semua, tetap di sini. Si Feng berteriak pada para prajurit dari kelompok tentara bayaran serigala setan. Kemudian, dia melompat ke dalam lubang besar. Dunia di depannya langsung tergantikan oleh kegelapan. Uff. Si Feng merasa dia telah jatuh ke dalam rawa. Segala sesuatu di depannya berwarna hijau. Ini adalah dasar rawa racun hijau yang belum dipadatkan oleh bubuk Yue Wu Shuang. Di dasar rawa, tercium bau busuk di hidungnya. Baunya seperti mayat yang membusuk. Pada saat ini, kalajengking berbisa hijau, serangga berbisa tak dikenal, kelabang berbisa hitam, katak berbisa hitam, dan ular berbisa hijau datang dari segala arah. Beberapa makhluk beracun ini, beberapa di antaranya belum pernah didengar Si Feng, bergegas ke arahnya dari segala arah. Membakar. Si Feng berteriak dalam pikirannya. Seluruh tubuhnya tersulut api berwarna merah darah yang menyebar ke segala arah. Banyak makhluk beracun yang bahkan tidak mendekatinya terbakar habis oleh nyala api. Di sana, Si Feng telah menyuntikkan segel ke dalam serigala iblis. Si Feng dengan cepat merasakan lokasi serigala iblis dan berenang menuju arah itu. Pada saat ini, seekor laba-laba beracun hijau tingkat ketiga yang masih hidup setelah dibakar oleh api berwarna merah darah menghalangi jalan Si Feng. Si Feng menusukkan pedangnya dan menggunakan gerakan tubuhnya. Pedangnya menembus kepala laba-laba hijau beracun. Kemudian, seluruh tubuhnya melesat keluar dari punggung laba-laba dan berenang menuju lokasi serigala iblis tanpa henti. Membunuh. 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 Membakar. Sepanjang jalan, Si Feng membakar dan membunuh binatang beracun yang menghalangi jalannya. Akhirnya, dia sampai di pintu masuk gua yang besar. Ini adalah sebuah gua yang terletak di dasar rawa. Si Feng bergegas masuk tanpa ragu-ragu dan menemukan bahwa ada batasan tak terlihat yang ditempatkan di pintu masuk gua. Pembatasan inilah yang mengisolasi gua dari dunia luar, mencegah air berlumpur masuk ke dalam gua. Si Feng menyentuh segel itu segera setelah dia menyentuhnya. Segel inferior seperti itu tidak bisa menghentikan Si Feng sama sekali. Setelah menyuntikkan segel ke dalam segel, Si Feng bergegas ke dalam gua tanpa hambatan apapun. Gua itu gelap dan memancarkan cahaya hijau yang aneh. Sebuah batu hijau aneh bertatahkan di langit-langit gua setiap 3 meter. Batu-batu inilah yang memancarkan cahaya hijau redup. Si Feng mengkhawatirkan Yue Wu Shuang saat ini. Dia tidak punya waktu untuk bergembira dengan pemandangan aneh di sini. Begitu dia memasuki gua, dia bergegas masuk. 73. Ledakan Jauh di dalam gua, sebuah pintu batu yang menghalangi jalan dihancurkan oleh tinju Si Feng. Potongan puing berjatuhan, dan Si Feng melihat pemandangan di dalamnya. Itu adalah ruangan batu yang luas, dan bagian dalamnya juga bersinar dengan lampu hijau. Tanah dipenuhi bangkai serangga beracun, ular, kala jengking, laba-laba, dan kodok, mengeluarkan bau busuk. Di bagian terdalam ruangan batu, terdapat kuali setinggi 3 meter. Jubah hitam sedang berjongkok di depan kuali dengan punggung menghadap Si Feng. Di sebelah si jubah hitam tergeletak seekor serigala iblis besar, dan di tubuh serigala iblis itu tergeletak sosok putih yang cantik. Itu adalah Yue Wu Shuang. Suara pintu batu yang dihancurkan membuat si jubah hitam perlahan menoleh. Si Feng melihat wajah hijau menjijikan yang busuk tak bisa dikenali lagi. Samsung Raja Wu. Si Feng melihat sekilas budidaya si jubah hitam. Melihat aura Yue Wu Shuang masih ada, si Feng menghela nafas lega. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke monster berjubah hitam dan berjalan ke ruangan batu. Kekeke, si jubah hitam melihat si Feng dan tertawa aneh. Suaranya tidak menyenangkan seperti suara burung hantu. Anak kecil, kamu pasti kekasih kecil istriku yang cantik kan? Jie Jie Jie, karena kamu sudah mengantarkan dirimu ke depan pintu rumahku, maka saat lelaki tua dan si cantik kecil ini memasuki kamar pengantin, kita bisa bermain game. Saya akan membiarkan Anda melihat bagaimana wanita tercinta Anda akan mati di bawah selangkangan lelaki tua ini, dan biarkan si cantik kecil melihat ekspresi kekasih kecilnya saat itu. Jie Jie Jie, memikirkannya saja sudah membuat lelaki tua ini bersemangat, dan aku tidak sabar menunggu. Wajah hijau jubah hitam bergetar saat dia berbicara, dan dia menjadi semakin menjijikan. Kau yang menyebabkan ini pada dirimu sendiri. Si Feng meraung dan menikam dengan pedangnya. Energi pedang putih melesat dan menembus udara menuju lelaki tua berjubah hitam itu. Huh, Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Orang tua berjubah hitam itu dengan dingin mendengus dengan jijik. Dia mengangkat lengan baju kanannya, memperlihatkan penjepit bercangkang hitam yang persis sama dengan penjepit di tubuh kalajengking. Orang tua berjubah hitam itu mengulurkan penjepit hitam besarnya dan dengan santai menangkap energi pedang putih yang menusuk. Hanya ketika pedangki mendekat barulah lelaki tua berjubah hitam itu merasakan kekuatan luar biasa dari pedangki ini. Ekspresinya banyak berubah, tapi itu sudah terlambat. Pedangki menebas dan langsung memotong penjepit cangkang hitamnya, menyebabkan sejumlah besar darah hitam muncrat. Kemudian, itu terus menembus dadanya, menyebabkan dia mundur terus-menerus. Sial, dia hanya berhenti ketika tubuhnya membentur tungku di belakangnya. Mengaum, lelaki tua berjubah hitam itu mengangkat kepalanya dan melolong dengan marah, sialan. Kau menyakitiku, kau menyakitiku, itu menyakitkan, sangat menyakitkan, aku ingin kamu mati tanpa tempat pemakaman. Mengikuti raungan marah lelaki tua berjubah hitam itu, seluruh ruangan batu mulai bergetar hebat, dan untayan pasir dan debu berjatuhan dari atas. Kalau begitu kamu bisa pergi ke neraka. Sifeng menggunakan gerakan tubuhnya untuk berkedip di depan lelaki tua berjubah hitam itu. Wajahnya dingin dan mematikan. Dia memegang pedang haus darah yang bersinar dengan kedua tangan terbalik dan menusukkannya ke wajah busuk lelaki tua berjubah hitam itu. Orang tua berjubah hitam itu membuka mulutnya dan tiba-tiba mengeluarkan seteguk kabut hitam beracun, yang berubah menjadi ular hitam ramping. Ular itu merayap dan melingkari pedang Sifeng, menahan serangan Sifeng. Kemudian, ular hitam itu terus merayap di sekitar pedang, meludahkan lidahnya dan menggigit wajah Sifeng. Merusak. Sifeng berteriak dengan suara rendah. Dia mengayunkan pedang di tangannya dan segera menebarkan ular hitam itu. Lalu, bayangan hitam melintas di atas kepalanya. Duri seperti ekor kalajengking bersinar dengan cahaya hitam, lalu menyala dengan api hitam yang aneh, dan tiba-tiba menusuk ke bawah. Sifeng jelas bisa merasakan racun dan kekuatan luar biasa yang terkandung dalam duri ini. Dia menginjakan kaki kanannya ke tanah dan segera mundur ke belakang. Bang, duri itu menghantam tanah tempat Sifeng berdiri. Dengan suara keras, tanah retak seperti jaring laba-laba, dan gumpalan api hitam menyala dari retakan tersebut. Ini adalah api hitam dengan racun di durinya. Segera, tanah terkorosi oleh api hitam, menimbulkan suara mendesis. Bang, dengan suara lain, lelaki tua berjubah hitam itu mengulurkan lengan kanannya, yang menyemburkan darah hitam, dan penjepit bercangkang hitam baru tumbuh dari tangannya yang patah. Kekeke, sayang, sayang kecilku, kamu sudah kembali. Orang tua berjubah hitam itu mengulurkan tangan kirinya, yang sehitam tinta, dan dengan penuh kasih membelai penjepit yang baru tumbuh itu. Wajah hijaunya yang menjijikan dipenuhi dengan kegembiraan. Kemudian, dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan menatap Sifeng dengan kedua matanya, yang sepertinya akan rontok. Aku akan menggunakan bayi kecilku untuk memotong bayi kecilmu. Aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya berada di surga. Hehehe. Sifeng hanya merespons dengan bergerak maju dengan pedangnya. Lalu, dia bergegas maju lagi. Kamu pedang Ming. Dia menikam lelaki tua berjubah hitam itu dengan pedangnya yang tampak biasa. Orang tua berjubah hitam itu masih ingat bagaimana Sifeng memotong tangannya. Saat ini, dia tidak berani ceroboh dan meremehkan Sifeng lagi. Dia membuka mulut busuknya yang menjijikan dan mengeluarkan seteguk asap hitam. Asap hitam berubah menjadi ular hitam lagi, menjerat pedang di tangan Sifeng. Ekor kala jengking, yang terbakar dengan api hitam di belakangnya, berubah menjadi bayangan hitam dan menyerang kepala Sifeng lagi. Sekilas, terlihat jelas bahwa penjepit hitam itu juga sangat beracun. Mereka membuka dan menjepit dada dan perut Sifeng. Kali ini, tangan kiri lelaki berjubah hitam itu juga bergerak. Awan gas hitam beracun muncul dan berubah menjadi katak hitam menjijikan seukuran kepala manusia. Itu menggigit leher Sifeng. Berbagai serangan, baik ofensif maupun defensif, diluncurkan ke arah Sifeng. Selama Sifeng terkena salah satu serangan itu, dia pasti akan diracuni. Sifeng telah bersiap untuk serangan ini. Dia telah mengetahui tipuan lelaki tua itu selama serangan sebelumnya. Pedang Yuming bergetar, dan tiba-tiba, serangkaian bayangan pedang putih muncul di depannya, menghalangi penjepit hitam dan katak hitam. Pada saat yang sama, Sifeng berteriak, Blokir untukku. Melihat ekor kalajengking dengan api hitam hendak mengenai kepala Sifeng, bola api merah terang seukuran kepalan tangan muncul di atas kepalanya dan bergegas untuk memblokir duri api hitam. Tangan kiri Sifeng membentuk mudra, dan beberapa bayangan muncul. Udara di sekitarnya turun tajam. Kekuatan gelap Jeyu dalam jumlah besar ditarik keluar dari tubuhnya dan dikumpulkan di telapak tangannya. Kemudian, Sifeng mendorong telapak tangannya, dan mudra putih melesat ke arah ular hitam yang diludahkan lelaki tua itu. Mudra ini adalah segel roh jahat mutlak Jeyu yang digunakan Sifeng untuk membunuh pengurus Yue dari keluarga Hai. Ledakan. Jejak telapak tangan putih membubarkan ular hitam kecil yang diludahkan monster racun tua berjubah hitam. Kemudian, di bawah ekspresi terkejut monster racun tua, cetakan telapak tangan putih itu langsung menghantam wajah busuk monster racun tua yang menjijikan dan membuatnya terbang. Sial. Orang tua itu kembali menabrak kuali di belakangnya, mengeluarkan suara gemetar. Blerk. Seteguk darah hitam beracun muncrat dari mulut lelaki tua itu, dan tubuhnya meluncur ke tanah. 74. Tidak, mustahil. Saya benar-benar kalah. Wajah monster racun tua itu penuh rasa tidak percaya. Dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa, tidak berani percaya bahwa ini nyata. Aku sebenarnya kalah dari pria cantik sepertimu. Wajah menjijikan monster racun tua itu penuh dengan kengganan. Dia meraung seperti orang gila, kalian laki-laki cantiklah yang meniduri semua wanita cantik. Kamu bahkan meniduri wanita tercintaku. Aku pernah bersumpah selama aku menguasai teknik ini, aku akan membunuh kalian semua pria cantik dan meniduri semua wanita tercantuk di dunia. Itu kamu. Kalian para gigolo yang memaksaku mengembangkan seni racun. Kamu membuatku berubah menjadi orang yang tidak terlihat seperti manusia atau hantu. Itu semua karena kamu. Kalian semua akan mati dengan kematian yang mengerikan. Kalian semua akan mati dengan kematian yang mengerikan. Monster racun tua berkata dengan galak, matanya penuh kebencian. Api berwarna merah darah masih melayang di atas kepala Sifeng. Ada sedikit warna hitam pada warna merah darah. Ini karena ketika api suci menyentuh api binatang hitam, ia langsung menelan api binatang hitam peringkat 4 dan masih mencernanya. Ketika api suci memasuki dantian Sifeng dari atas kepalanya, Sifeng merasa bahwa kekuatan Neterward yang baru saja dia konsumsi segera terisi kembali setelah dia menelan api binatang tingkat 4. Sifeng memegang pedangnya dan berjalan menuju monster racun tua selangkah demi selangkah. Tidak, jangan bunuh aku. Kamu tidak bisa membunuhku. Kalian cowok-cowok cantik yang membuatku seperti ini. Saya tidak bisa mati. Monster racun tua melihat Sifeng berjalan ke arahnya dengan pedangnya. Matanya membelalak, dan dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa pada Sifeng. Aku tahu aku salah. Tolong lepaskan aku. Kamu bisa membawa kekasih kecilmu pergi sekarang. Kamu tidak perlu membunuhku. Mata Sifeng tidak menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Anda sedang mendekati kematian. Anda yang menyebabkan ini pada diri Anda sendiri. Pedang itu menusuk leher monster racun tua, memakukan monster tua menjijikan ini ke dalam kuali. Jeliu mengoperasikan energi kematiannya, menelan energi kematian. Darah racun tua dengan cepat mengering karena penyerapan haus darah. Kemudian, pedang Sifeng dan haus darah melintas pada saat yang bersamaan. Perbedaannya adalah tubuh Sifeng bersinar putih, sedangkan pedang haus darah bersinar merah. Setelah menyerap energi kematian Raja Beladiri Bintang 3, Sifeng melangkah ke alam roh Beladiri Bintang 5. Adapun haus darah, setelah menyerap darah Raja Beladiri Bintang 3, ia juga berhasil maju ke tingkat berikutnya, menjadi senjata mendalam tingkat ketiga. Sifeng tidak berhenti. Sambil berpikir, dia mengeluarkan jiwa tembus pandang seukuran kepalan tangan dari kepala monster racun tua. Dia menghapus semua kesadarannya, hanya menyisakan jiwa yang paling murni. Kemudian melayang kedahi Yue Wu Shuang, menyehatkan jiwanya. Setelah melakukan semua ini, Sifeng mengeluarkan pedang haus darah dari leher monster racun tua. Dia merasakannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa haus darah memang telah menjadi senjata suan tingkat ketiga. Dengan senjata suan tingkat ketiga, ilmu pedang Sifeng telah meningkat pesat. Dengan budidayanya saat ini, ia harus mampu melawan prajurit realem Raja Beladiri Bintang 6. Setelah mengembalikan pedang haus darah ke dalam cincin penyimpanan, Sifeng datang ke sisi Yue Wu Shuang untuk memeriksanya. Dia menemukan ada batasan yang ditempatkan pada tubuh Yue Wu Shuang. Dengan lambayan tangannya, Sifeng sepenuhnya menghapus batasan tersebut. Wu Shuang! Wu Shuang! Sifeng dengan lembut mengguncang tubuh halus Yue Wu Shuang. Iya, Yue Wu Shuang mengerang pelan mendengar panggilan Sifeng. Kemudian dia membuka matanya yang kabur, mengusapnya, dan perlahan duduk. Ada apa denganku? Di mana aku? Ah! Yue Wu Shuang tiba-tiba berteriak seolah dia teringat sesuatu. Dia melingkarkan lengannya di leher Sifeng. Sifeng segera merasakan dua benjolan lembut menekan tubuhnya. Sifeng tahu bahwa dia pasti ditakuti oleh monster berjubah hitam itu. Jangan takut. Tidak apa-apa. Sifeng dengan lembut menepuk punggung Yue Wu Shuang dan menghiburnya. Buho, Feng Si, benarkah itu kamu? Buho, pada saat ini, Yue Wu Shuang seperti gadis kecil biasa. Dia melingkarkan lengannya di leher Sifeng dan menangis. Ini benar-benar aku. Sifeng berkata dengan lembut. Sepertinya aku mengalami mimpi buruk. Mimpi yang sangat menakutkan. Kata Yue Wu Shuang. Yah, semuanya sudah berakhir. Jangan takut. Aku di sini. Sifeng terus menghibur Yue Wu Shuang. Yah, jawab Yue Wu dengan lembut. Dia masih memeluk Sifeng dengan erat. Setelah beberapa saat, dia perlahan menyadari sesuatu. Dia perlahan melepaskan lengan Sifeng dan tubuhnya secara bertahap terpisah dari tubuh Sifeng. Dia menundukkan kepalanya seolah dia tidak berani menatap Sifeng. Baiklah, bangunlah. Biarkan aku memeriksa makhluk jahat ini, kata Sifeng kepada Yue Wu Shuang. Sifeng berkata pada Yue Wu Shuang. Binatang buas yang dia maksud secara alami adalah serigala iblis yang masih berada di atas Yue Wu Shuang. Oh, Yue Wu Shuang mengerti. Dia turun dari Demon Wolf dan mulai mengamati situasi di sekitarnya. Sifeng menemukan bahwa serigala iblis juga berada di bawah batasan. Pembatasan ini sama dengan yang ada di Yue Wu Shuang. Dengan lambayan tangannya, Sifeng sepenuhnya menghapus batasan tersebut. Hoho, serigala iblis segera bangun. Ia membuka mulutnya dan meraung, memperlihatkan dua baris taringnya yang tajam. Diam, jangan mengaum, makhluk jahat. Sifeng berteriak. Melihat bahwa itu adalah Sifeng, serigala iblis segera menutup mulutnya dan membalikkan tubuh besarnya dari tanah. Hei, apa ini? Yue Wu Shuang tiba-tiba berseru di belakang Sifeng. Sifeng berbalik dan memandang Yue Wu Shuang. Yue Wu Shuang telah pulih dari keterkejutannya. Dia berdiri di depan tungku racun tua berjubah hitam dan dengan lembut mengetuknya dengan jari-jarinya, membuat suara, dang, 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 dang. Sifeng tidak tahu banyak tentang alkimia dan tungku pemurnian senjata, tapi dia tahu bahwa Yue Wu Shuang adalah seorang apoteker. Dia pasti tahu sesuatu tentang hal ini. Tungku ini tingginya sekitar 3 meter dan memiliki 3 kaki. Warnanya kuning dari atas ke bawah, dengan ukiran beberapa burung dan binatang di atasnya. Grandmaster kelas 6, Yue Wu Shuang tiba-tiba berseru. Lalu dia berbalik dan menatap Sifeng penuh harap. Maksudnya jelas. Sifeng tidak menyangka racun tua menyembunyikan harta karun seperti itu. Grandmaster kelas 6 mungkin adalah sesuatu yang hanya bisa disempurnakan oleh beberapa penyuling misterius di seluruh wilayah timur. Dikatakan bahwa memurnikan tungku jenis ini sangatlah rumit. Arai, segel, dan bahan langka diperlukan untuk menyempurnakannya. Bahkan penyuling misterius tingkat tertinggi tingkat 7 tidak dapat memurnikannya. Sifeng tersenyum padanya dan berkata, Ambillah jika kamu menyukainya. Yue Wu Shuang sedang menunggu Sifeng mengatakan ini. Mendengar senyuman Sifeng, dia terkikik dan berkata, Terima kasih. Setelah mengatakan itu, Yue Wu Shuang segera memasukkan kuali itu ke dalam cincin penyimpanannya. Ketika Yue Wu Shuang menyimpannya, Sifeng memperhatikan bahwa dia telah menikam tungku dengan pedangnya ketika dia dipaku sampai mati oleh racun tua berjubah hitam. Ketika Yue Wu Shuang menyimpannya, dia menyadari bahwa lubang pedang telah menghilang. Banyak tungku tingkat rendah yang mudah pecah karena tidak dapat menahan api dari penyulingan misterius selama bertahun-tahun. Sedangkan untuk tungku bermutu tinggi, penyuling misterius akan melelehkan logam langka yang disebut emas pemulihan ke dalamnya. Hanya jika logam ini digunakan untuk memurnikan suatu benda barulah logam tersebut memiliki sifat pemulihan. 75. Di rawa racun hijau, 14 prajurit dari kelompok tentara bayaran serigala iblis masih menunggu dengan darah di tubuh mereka. Hanya satu jam sejak Sifeng pergi, tetapi tanah di sekitar mereka sudah ditutupi dengan mayat serangga dan binatang beracun. Tiga prajurit juga terluka para akibat serangan binatang beracun itu. Dua serigala iblis tergeletak di tanah tanpa suara. Sepertinya mereka sudah mati. Saudara Skywolf, menurutmu apakah orang itu sudah lama pergi? Apakah dia sudah mati? Seorang prajurit bertanya pada Skywolf, melihat ke lubang dalam tempat Sifeng pergi. Saya berharap dia mati, lalu kita semua bisa bebas. Tapi pria itu tidak sederhana. Saya tidak berpikir dia akan mati begitu saja, kata Skywolf. Mendesah. Kultifator itu menghela nafas dan berkata, awalnya, saat ini, saya sedang minum teh dan makan kue di rumah bordil Feng Yue di kota Monster Beast. Lalu, saya akan memanggil beberapa gadis dari rumah bordil Feng Yue untuk bersenang-senang. Siapa sangka aku akan terpuruk dalam kondisi terkutuk ini? Hei Suan sudah mati. Kita pasti tidak bisa kembali ke kota binatang iblis di masa depan. Apa rencana semua orang di masa depan? Prajurit lain bertanya. Apa gunanya membicarakan rencana? Mari kita bertahan hidup di tempat sialan ini dulu. Selain itu, biarpun kita bertahan di tempat terkutuk ini, itu tergantung apakah iblis itu akan membiarkan kita pergi atau tidak. Anda semua telah melihat metode kultifasi jahatnya. Ia menyerap darah makhluk hidup untuk meningkatkan budidayanya. Saya kira kita tidak akan bisa bertahan pada akhirnya. Mendesah. Jika aku mengetahui hal ini, aku akan berpura-pura terluka hari itu. Aku tidak akan terlibat dengan Hei Suan. Saat para prajurit ini sedang berbicara, bayangan hitam besar tiba-tiba keluar dari lubang yang dalam di samping mereka. Semua orang waspada dan beralih ke bayangan hitam. Kecuali tiga prajurit yang terluka parah, yang lainnya siap menyerang. Apa? Apakah kamu akan memberontak secepat ini? Suara dingin Si Feng tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Baru kemudian mereka menyadari bahwa itu adalah serigala iblis peringkat ketiga yang bergegas keluar dari lubang yang dalam. Si Feng dan Yue Wu Shuang berdiri di punggungnya. Mereka menyimpan senjatanya satu per satu. Kenapa? Apa kalian semua kecewa melihat aku masih hidup? Si Feng bertanya dengan dingin. Semuanya terdiam. Melihat iblis ini belum mati, mereka sangat kecewa. Terus berlanjut, Si Feng memerintahkan. Atas perintah Si Feng, mereka berangkat lagi. Setelah ketiga prajurit itu mengoleskan bedak yang diberikan Yue Wu Shuang dan menelan obat cair, luka mereka berangsur-angsur pulih. Tiga prajurit lainnya juga memberikan serigala iblis mereka kepada rekan mereka yang terluka. Sama seperti sebelumnya, Si Feng berdiri di atas serigala iblisnya dan menunggangi serigala iblis Yue Wu Shuang di depan kerumunan. Yue Wu Shuang sesekali mulai menuangkan bubuk putih ke rawa hijau untuk memadatkan rawa. Setelah Yue Wu Shuang ditangkap tepat di depan hidungnya, Si Feng menjadi lebih berhati-hati. Siapa yang tahu kalau ada monster tua abnormal lainnya yang tinggal di tempat terkutuk ini? Ketika segerombolan lalat hitam beracun dibakar menjadi abu oleh lautan api berwarna merah darah, kerumunan itu akhirnya keluar dari rawa racun hijau. Semua orang menghela nafas lega. Akhirnya mereka keluar dari tempat terkutuk ini. Serangga beracun yang menjijikkan, binatang beracun, dan racun hijau yang menyengat. Jika mereka tinggal lebih lama lagi, mereka akan diracuni. Setelah berjalan keluar dari rawa racun hijau, mereka masih dikelilingi oleh hutan purba yang dipenuhi kabut hijau beracun. Namun, begitu mereka memasuki tempat ini, mereka jelas merasakan suhu mulai meningkat. Aura panas datang dari depan. Si Feng berkata kepada Yue Wu Shuang, wilayah api seharusnya ada di depan kita. Rumput naga api yang kamu cari seharusnya ada di dekat kita. Oke, Yue Yue Wu Shuang menganggup gembira pada Si Feng. Apa ciri-ciri rumput naga api? Si Feng bertanya. Warnanya merah, sepertinya sekelompok api berbentuk naga menyala, kata Yue Wu Shuang. Si Feng berbalik dan berkata kepada para prajurit dari kelompok tentara bayaran Serigala Iblis, Serigala Langit, Serigala Penyendiri, kalian berdua ambil masing-masing enam orang dan bagi menjadi dua tim untuk mencari rumput naga api. Rumput naga api seluruhnya berwarna merah. Itu terlihat seperti sekumpulan api berbentuk naga yang menyala. Jika Anda menemukannya, gunakan rumput naga api Serigala Setan sebagai sinyal. Jika Anda melihat rumput naga api Serigala Setan, semua orang harus bergegas dan bertemu. Dengan ini sebagai sinyal, Si Feng juga bisa menggunakan metode ini untuk memanggil mereka lagi. Dengan dua roh bela diri bintang sembilan yang memimpin tim, selama mereka tidak bertemu dengan binatang iblis tingkat raja peringkat empat, tidak akan ada korban besar. Setelah para prajurit dari kelompok tentara bayaran Serigala Iblis pergi, Si Feng menoleh ke Yue Wu Shuang dan berkata, kekuatan jiwamu seharusnya tidak jauh dari peringkat keempat. Itu sudah berada di puncak peringkat ketiga. Tidak jauh dari peringkat keempat. Ini semua berkat kamu. Kamu memberikan seluruh jiwamu kepadaku selama ini. Jika itu aku, itu akan memakan waktu beberapa tahun. Dari kerja keras, Yue Wu berkata sambil tersenyum. Sekarang, dia lebih sering tersenyum saat menghadapi Si Feng. Mengapa Kinru Fan hanya mengajarimu pengobatan dan pengembangan jiwa metode budidaya Jeyu? Mengapa dia tidak mengajarimu metode menyerang lainnya? Si Feng menanyakan pertanyaan itu di dalam hatinya. Meskipun budidaya Yue Wu Shuang berada di alam master bela diri, seni bela diri yang dialati bukan berasal dari Jeyu. Guru melakukannya demi kebaikanku sendiri. Mendengar pertanyaan Si Feng, wajah bahagia Yue Wu Shuang berubah sedikit kesepian. Guru takut saya akan melakukan sesuatu yang bodoh di masa depan. Dia hanya ingin saya mengikutinya dan menjadi apotekar agar saya bisa menjalani kehidupan yang baik. Mendengar kata-kata Yue Wu Shuang, Si Feng sepertinya memahami sesuatu. Tapi bagaimana denganmu? Si Feng bertanya. Yue Wu Shuang sepertinya mengerti apa yang ingin ditanyakan Si Feng. Dia mengepalkan tangannya dan sedikit gemetar. Aku tidak akan pernah melupakan adegan itu. Orang tuaku, kakak laki-lakiku yang paling menyayangiku, berubah menjadi mayat dingin yang tergeletak di genangan darah. Saya masih tidak bisa melupakan ekspresi menyakitkan mereka sebelum mereka meninggal. Pada saat itu, saya merasa seperti kehilangan seluruh dunia. Lebih dari dua ribu orang saya dibantai. Bahkan bayi yang baru lahir pun tidak luput. Bagaimana saya bisa melupakan kebencian ini? Bagaimana aku bisa melepaskannya? Yue Wu Shuang menjadi semakin gelisah saat dia berbicara. Kalau begitu bunuh mereka, Si Feng berteriak dengan dingin. Saya tidak bisa. Yue Wu Shuang menggelengkan kepalanya sekuat tenaga, mencoba menenangkan hatinya yang gelisah dan marah. Tidak, kekuatan itu terlalu kuat. Itu adalah raksasa dari benua Tianheng. Yue Wu Shuang menjadi agak putus asa dan tidak berdaya. Kekuatan yang mana? Si Feng bertanya. Mendesah. Yue Wu Shuang menghela nafas. Lalu dia perlahan menoleh dan menatap Si Feng lagi. Jika suatu saat aku ingin membalas dendam, maukah kamu ikut denganku? 76. Dalam 10 tahun, aku pasti akan mencapai alam kaisar bela diri bintang 9. Pada saat itu, tidak peduli apakah itu di langit atau di tanah, aku akan membunuhmu. Si Feng berkata dengan serius. Yue Wu Shuang melihat wajah Si Feng yang serius dan tampan dan mendengarkan kata-katanya. Dia tiba-tiba terpengaruh oleh kata-kata Si Feng. Dia sepertinya melihat bertahun-tahun ke depan, sosok tinggi dengan rambut panjang berkibar tertiup angin. Dia agung dan menakjubkan. Satu orang dan satu pedang, dia naik ke surga dan turun ke bumi. Dia membantai segala arah, mewarnai separuh langit menjadi merah. Ketika Yue Wu Shuang sadar kembali, dia melihat wajah muda dan tampan itu lagi. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia berkata kepada Si Feng, kalau begitu, aku akan menunggumu mencapai puncak alam Kaisar Bela Diri dan menikmati kemuliaan kakak mudamu. Pada saat itu, kamu tidak bisa mengabaikanku, kakak seniormu. Entah kenapa, Yue Wu Shuang mendengar janji Si Feng. Meskipun dia tahu bahwa janji itu hanyalah ilusi dan tidak realistis, berapa banyak orang yang bisa mencapai puncak alam Maharaja Bela Diri di benua luas. Namun, Yue Wu Shuang masih merasa jauh lebih baik. Si Feng secara alami tahu bahwa Yue Wu Shuang tidak mengindahkan kata-katanya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, karena dia telah memberinya janji, dia akan menepatinya. Kedua orang dan dua serigala iblis mulai mencari rumput naga api di hutan yang dipenuhi kabut hijau. Adik laki-laki, ketika kita menemukan rumput naga api, aku akan memberitahumu sebuah rahasia, kata Yue Wu Shuang setelah hening beberapa saat. Oh, rahasia apa? Si Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Ku bilang aku akan memberitahumu saat kami menemukannya. Nanti kau akan mengetahuinya, kata Yue Wu Shuang sambil tersenyum misterius. Tunggu, ada pergerakan. Tiba-tiba, si Feng mendengar suara samar. Ada beberapa orang di depan, si Feng menyimpulkan setelah mendengarkan beberapa saat. Mereka berdua dan kelompok tentara bayaran serigala iblis telah dibagi menjadi tiga arah untuk mencari. Oleh karena itu, suara samar yang datang dari depan sepertinya bukan milik kelompok tentara bayaran serigala iblis. Ayo pergi dan lihat, bisik Yue Wu Shuang. Si Feng mengangguk. Keduanya melompat turun dari serigala iblis dan diam-diam berjalan ke depan. Semakin jauh mereka berjalan, semakin jelas suara mereka. Hahaha, saudara Feng layak menjadi arcana refiner peringkat keempat. Serangan jiwa ini tak terduga dan sulit untuk dilawan. Keterampilan saudara Feng tidak ada bandingannya. Pantas saja kamu adalah master misterius nomor satu di kekaisaran Yunlai. Hahaha, kalian berdua menyanjungku. Aku tidak berani mengklaim gelar master misterius nomor satu. Aku mendengar bahwa Qin Hui Qing dari kota kekaisaran telah terjebak di peringkat puncak 4 selama beberapa dekade, dan baru-baru ini memasuki pengasingan untuk mencoba peringkat 5. Cih, bagaimana Qin Hui Qing bisa dibandingkan dengan kakak Feng? Kakak Feng mencapai level 4 pada usia 30 sementara Qin Hui Qing baru mencapainya pada usia 50. Dia 20 tahun lebih muda dari kakak Feng, namun dia masih berada di sekitar level 4 pada usia 70. Dengan bakat saudara Feng, ketika saudara Feng mencapai usianya, tidak ada seorang pun di seluruh wilayah timur yang dapat menandingi saudara Feng. Si Feng dan Yue Wu Shuang diam-diam mendekat dan bersembunyi di balik semak. Dengan teknik sembunyi-sembunyi si Feng, mudah untuk menghindari deteksi dari orang-orang ini. Namun, Si Feng juga menemukan bahwa Yue Wu Shuang telah mempelajari teknik misterius yang dapat menyembunyikan kehadiran seseorang. Ketika teknik ini digunakan, selama seseorang tidak melihatnya, bahkan Si Feng pun tidak akan bisa merasakan kehadirannya. Yue Wu Shuang melihat Si Feng menatapnya dan tersenyum pada Si Feng, seolah memamerkan keajaiban teknik rahasianya. Ini menghilangkan kekhawatiran Si Feng. Keduanya diam-diam menantikan. Melalui semak-semak, sekitar 10 meter jauhnya, mereka berdua melihat tiga pria parubaya. Usia mereka kira-kira sama, sekitar 37 atau 38 tahun. Salah satu dari mereka mengenakan jubah biru dan tampak lembut dan anggun. Tangannya disilangkan di depan dadanya, dan dia memegang pedang panjang di sarungnya. Pria lainnya mengenakan jubah emas dengan sulaman naga. Dia memiliki temperamen yang mulia di antara kedua alisnya. Sekilas, orang bisa tahu bahwa dia bukanlah orang biasa. Pria ketiga mengenakan jubah putih dan memiliki wajah arogan. Si Feng mengenalinya dari lencana di bahu kanannya dan jubah yang dikenakannya. Dia adalah pemurni mantra dari sekte Skywine. Pakaian dan lencana orang ini mirip dengan yang dibunuh Si Feng, Ming'an. Meski ada sedikit perbedaan, namun tidak terlalu berbeda. Mereka bertiga saat ini sedang mengelilingi ramuan seperti api. Tingginya lebih dari satu kaki dan seluruhnya berwarna merah. Itu tampak seperti nyala api berbentuk naga. Itu adalah ramuan naga api yang dicari Yue Wu Shuang di pegunungan binatang iblis. Musuh pasti bertemu di jalan sempit. Si Feng berkomunikasi dengan Yue Wu Shuang menggunakan kekuatan jiwanya. Apa, Anda tahu mereka? Yue Wu Shuang bertanya. Saya punya dendam dengan salah satu sekte mereka, kata Si Feng. Apa yang kita lakukan sekarang? Apakah mereka menemukan ramuan naga api? Tanpa disadari, Yue Wu Shuang menganggap Si Feng sebagai pemimpin kelompok ini. Dia hampir lupa bahwa di ala penggagas pencarian ini. Tunggu, jangan terburu-buru, kata Si Feng. Aku tidak menyangka bahwa kita akan menemukan ramuan tingkat kaisar kelas 5 seperti ramuan naga api di sini. Pemurni mantra sekte Skywine memandang ramuan naga api di sampingnya dan berkata dengan gembira. Ini mungkin karena Tuhan takut kami akan bosan selama perjalanan dan ingin saudara Feng memamerkan keahliannya yang tak tertandingi, kata pria parubaya berjubah emas sambil tersenyum. Hasiat obat ramuan naga api paling kuat saat senja. Kita masih harus menunggu beberapa jam lagi. Meskipun merupakan ramuan kelas 5 dan terlihat ganas, hasiat obatnya ringan. Saya kebetulan memiliki beberapa ramuan yang cocok, jadi saya hampir tidak bisa memperbaikinya. Jika waktunya tiba, saya akan menyempurnakan ramuan naga api di sini. Jika tidak ada yang salah, saya bisa menyempurnakan tiga pil naga api pemula kelas 5. Itu akan cukup untuk membantu kalian berdua meningkatkan kultivasi kalian. Oh, saudara Feng sebenarnya dapat menyempurnakan pil kelas 5 sebagai seniman bela diri kelas 4. Tidak heran kamu adalah pemurni mantra nomor 1 di Kekaisaran Yunlai. Kami benar-benar beruntung bisa mengikuti saudara Feng, kata pria parubaya berbaju biru dengan tampilan yang lembut dan anggun. Pemurni mantra memang seperti ini. Bahkan ahli Marsial King, tidak peduli status mereka, tidak peduli seberapa kuat mereka, akan penuh dengan sanjungan ketika mereka melihat pemurni mantra ranah Marsial King kelas 4. Mereka akan mencoba yang terbaik untuk memenangkan hati pembuat mantra. Selain itu, hanya ada dua pembuat mantra kelas 4 di seluruh Kekaisaran Yunlai. Salah satunya adalah pria dari sekte Skywine di samping mereka. Bahkan ahli Marsial King akan menjadi seperti ini ketika mereka melihatnya. Ketiga orang itu, Samsung Marsial King, Marsial King bintang 4, dan pemurni mantra kelas 4. Bagaimana dengan ini, ketika orang Feng ini mulai memurnikan rumput naga api, ketika dia sudah setengah jalan, gunakan segel kejutan jiwa 9 kata padanya dan goyangkan jiwanya, menyebabkan dia menjadi gila. Serahkan dua lainnya padaku. Si Feng kembali menyampaikan pikirannya kepada Yueu Shuang. Oke, aku akan mendengarkanmu, jawab Yueu Shuang. Saat pembuat mantra sedang menyempurnakan, hal yang paling tabu untuk dilakukan adalah mengganggu mereka. Belum lagi menggunakan Jeyu Yusol saking seal pada mereka. Kalau ringan akan merusak jiwa mereka. Jika berat, akan membuat mereka menjadi gila. Jika berat maka jiwa mereka akan hancur. Waktu berlalu menit demi menit. Tiga orang di seberang mulai menunggu. Dua orang di sisi Si Feng juga mulai menunggu. Seiring berjalannya waktu, langit mulai gelap secara bertahap, dan rumput naga api semakin membara. 77. Sekarang saatnya, pemurni dari sekte Tian Feng tiba-tiba berbicara. Sambil berpikir, dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk menarik rumput naga api keluar dari tanah dan membuatnya melayang di udara. Ledakan, dia mengeluarkan kuali emas setinggi 3 meter dari cincin penyimpanannya dan menghancurkannya ke tanah. Kemudian, dia membuat serangkaian segel tangan dengan kedua tangannya, yang terus berubah. Bayangan muncul di udara, dan segel tangan misterius menghantam kuali. Dentang, tiba-tiba, tutup kuali di kuali itu terbang ke langit. Kuali itu terbakar dengan nyala api yang berkobar, seolah-olah seekor naga api hendak keluar dari kuali. Kemudian, dia mengeluarkan ramuan dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke dalam kuali. Mereka tersapu oleh api dan tersedot ke dalam kuali. Pergi, dengan teriakan pelan, rumput naga api yang melayang di udara juga terbang ke dalam kuali dan jatuh ke lautan api. Dentang, tutup kuali terbang ke atas dan terbanting ke bawah dengan keras, menutupi api yang meluap kembali ke dalam kuali. Pada saat ini, energi di dalam kuali tampak kacau dan mulai bergetar hebat. Segel tangannya menjadi semakin cepat. Dentang, 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 dentang. Pria parubaya itu mengitari kuali, dan serangkaian tanda muncul di telapak tangannya. Dia memukul empat arah kuali dengan telapak tangannya, dan kuali yang bergetar segera menjadi stabil. Semuanya selesai sekaligus. Setelah melakukan semua ini, pria parubaya itu menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam kuali dan mulai memurnikan pil. Menurut karakteristik masing-masing ramuan, dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengendalikan api di dalam kuali. Setiap nyala api melilit ramuan, dan intensitas nyala api terlihat jelas. Sekarang, Si Feng mengirim pesan ke Yue Wu Shuang dengan kekuatan jiwanya. Yue Wu Shuang menggunakan serangan jiwa, segel pengguncang jiwa Jeyu. Itu diam-diam berguncang ke arah pemurni dari sekte Tian Feng yang sedang memurnikan. Ah! Pria parubaya dari sekte angin surgawi telah memfokuskan seluruh kekuatan jiwanya ke dalam kuali. Tepat ketika pertahanannya berada pada titik terlemahnya, segel pengguncang jiwa Jeyu memasuki pikiran dan jiwanya. Tiba-tiba, wajahnya berubah menjadi ganas dan dia meraung ke arah langit seperti orang gila. Si Feng melirik Yue Wu Shuang, kulit Yue Wu Shuang pucat pasi, tubuhnya lemas saat dia duduk di tanah, terengah-engah. Dia telah menggunakan Jeyu Soul QXL melawan arcane master tingkat 4 dengan kekuatan jiwa tingkat 4. Bahkan jiwa Yue Wu Shuang pun kelelahan. Bagus sekali, Si Feng tersenyum pada Yue Wu Shuang dan mengacungkannya. Sekarang terserah aku. Saudara Feng, apa yang sedang terjadi? Dua orang yang menjaga pria dari sekte Tian Feng terkejut saat melihatnya bertingkah aneh. Mereka segera pergi untuk memeriksanya. Dentang, 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 Dentang. Kuali, yang telah distabilkan, tiba-tiba bergetar hebat karena kehilangan kendali atas kuali. Tidak baik, lindungi saudara Feng, pria yang mengenakan naga emas piton Kenon meraung. Dia segera menjemput pria dari sekte Tian Feng dan terbang bersama pria berjubah biru itu. Ledakan, dengan suara gemuruh yang menggemparkan bumi, tungku emas itu meledak. Api yang berkobar menyapu ke segala arah seperti binatang purba, menelan segalanya. Bahkan si Feng, yang berjarak lebih dari 10 meter, dilalap api berwarna merah darah. Dia memeluk Yue Wu Shuang dan mengubah mereka berdua menjadi manusia api berwarna merah darah, menahan amukan api yang menyapu mereka. Setelah ledakan, segala sesuatu dalam radius 50 meter telah hancur total. Benar-benar berantakan, terutama di tempat terjadinya ledakan. Ada kawah yang dalam dan besar. Si Feng menarik kembali api berwarna merah darah ke tubuhnya. Pada saat ini, dua sosok hitam tiba-tiba bergegas mendekat dan mendarat di depan si Feng dan Yue Wu Shuang. Si Feng dan Yue Wu Shuang bersembunyi di semak-semak yang hancur akibat ledakan. Sosok mereka terungkap sepenuhnya. Kedua orang itu adalah pria parubaya berjubah emas dan pria parubaya berjubah biru. Saat ini, wajah mereka dipenuhi jelaga dan pakaian mereka robek. Mereka tampak seperti pengemis yang merangkak keluar dari lubang batu bara. Mereka tidak lagi memiliki sikap mengesankan seperti sebelumnya. Pria berjubah emas masih memegang pemurni misterius dari sekte Tian Feng dengan satu tangan. Dia tidak sadarkan diri saat ini dan tidak terlihat lebih baik dari dua lainnya. Si Feng dan Yue Wu Shuang, di bawah perlindungan api suci, masih berpakaian bagus, yang sangat kontras dengan dua lainnya. Ini semua salahmu, bajingan. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Pria berjubah emas memandang Si Feng dan Yue Wu Shuang dan berkata dengan kejam. Di saat yang sama, tangan kanannya berubah menjadi cakar dan meraih kepala Si Feng dengan cahaya kemasan. Huh! Si Feng mendengus dan tangan kirinya menyala dengan cahaya putih. Kamu Ming pukulan. Dia meninju. Bang! Tinju dan cakarnya bertabrakan. Pria berjubah emas merasakan kekuatan yang kuat dan dingin datang dari telapak tangannya dan kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia langsung terlempar ke belakang empat atau lima meter sebelum dia jatuh ke tanah dengan pria dari sekte Tian Feng di pelukannya. Ledakan! Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Si Feng mendengus dengan nada menghina. Saat itulah dia perlahan berdiri dari tanah. Siapa kamu? Si Feng mengirim pria berjubah emas itu terbang dengan sebuah pukulan. Pria berjubah biru itu juga kaget dan tidak berani bertindak gegabuh. Pemuda ini memiliki budidaya bela diri yang tinggi. Pria berjubah biru jelas tentang budidaya bela diri pria berjubah emas. Pria berjubah biru adalah Samsung Martial King, yang hanya berjarak satu bintang darinya. Beraninya kamu melawan. Pria berjubah emas mendorong pria dari sekte Tian Feng ke samping dan bangkit dari tanah. Dia tampak semakin malu dan berteriak. Istana Raja Wali Emas akan membunuh kalian semua. Batuk-batuk, batuk-batuk, tiba-tiba, dua batuk hebat datang dari sisi pria berjubah emas. Pria dari sekte Angin Langit terbangun, seolah-olah dia sedang mengalami serangan jantung. Tubuhnya gemetar saat dia memasukkan pil ke dalam mulutnya. Saudara Feng, apa kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Melihat pria dari sekte Tian Feng terbangun, pria berjubah emas segera menoleh ke arahnya dan berjongkok. Dengan bantuan pria berjubah emas, pria dari sekte Tian Feng duduk dan mengarahkan tangan kanannya yang gemetar ke arah si Feng dan Yue Yu Shuang. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara gemetar dengan tatapan galak, lumpuhkan. Mereka, kupas, kulit, cambuk, tendon. Saudara Feng, jangan khawatir, aku akan membalaskan dendamu. Pria berjubah emas itu berteriak dengan tekat. Kemudian dia berbalik dan berteriak pada pria berjubah biru di depannya. Li Liuxin, kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat serang. Mendengar dengusan dingin, si Feng mencibir dan menatap pria parubaya berjubah biru bernama Li Liuxin. Li Liuxin memandang si Feng dan masih tidak bergerak. Seolah-olah dia tidak mendengar teriakan pria berjubah emas itu. Dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, Aku ingat sekarang. Kamu adalah pemuda yang diinginkan oleh sekte Angin Langit. Setelah mendengar kata-katanya, si Feng semakin mencibir. Pedang berwarna merah darah muncul di tangannya dan dia berkata, Jangan bicara omong kosong lagi. Kalian berdua menyerang bersama. Aku sedang terburu-buru. 78 Haha, setelah mendengar kata-kata si Feng, Li Liuxin hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Saya bukan dari sekte Tian Feng, Saya tidak ingin menjadi musuh Anda. Li Liuxin, kamu. Setelah mendengar kata-kata Li Liuxin, Pria berjubah emas di belakangnya meraung lagi seolah-olah dia sudah gila, Itu hanya bajingan kecil. Apakah kamu takut kita tidak akan bisa mengalahkannya bahkan jika kita bekerja sama? Li Liuxin menoleh dan memandang pria berjubah emas itu, Menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak akan melakukannya. Setelah mendengar kata-kata Li Li Liuxin, Pria sekte Tian Feng yang duduk di tanah dan gemetar menjadi sangat marah hingga tubuhnya semakin gemetar. Dia berkata dengan marah, Li Liuxin, Kamu telah membual dan menyanjungku beberapa hari ini dan aku sudah memberimu banyak pil. Jika aku tahu ini akan terjadi, Aku akan memberikan pil ini kepada anjing-anjing itu. Uhuk uhuk, uhuk uhuk, Karena dia terlalu gelisah, Pria bermarga Feng itu terbatuk-batuk lagi, Jika kamu tidak melakukannya hari ini, Kamu akan menjadi musuh sekte Tian Fengku di masa depan. Saudara Feng, Li Liuxin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, Saya sudah memakan pil yang Anda berikan kepada saya, Apa gunanya mengucapkan kata-kata ini sekarang? Terlebih lagi, Kamu sudah menjadi sia-sia, Kamu bukan lagi alkemis peringkat empat yang tinggi dan perkasa dengan status bangsawan. Saya pikir Anda lebih tahu dari saya bahwa meskipun Anda kembali ke sekte Tian Feng, Anda bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Anda, uhuk, Setelah mendengar kata-kata Li Liuxin, Pria dari sekte Tian Feng sangat marah hingga dia mengeluarkan setegup darah dari tenggorokannya. Si Feng dan Yue Wu Shuang juga tercengang. Keduanya saling berpandangan, Perkembangan masalah ini sudah di luar dugaan mereka. Li Liuxin, Pria berjubah emas itu meraung, Selama beberapa hari kamu tinggal di istana Raja Wali Emasku, Aku memberimu anggur enak dan makanan lezat setiap hari. Apakah saya benar-benar memberikannya kepada anjing? Tunggu, Pria berjubah emas itu sepertinya tiba-tiba menyadari sesuatu, Pandangannya beralih dari Li Liuxin ke pria dari sekte Tian Feng, Saudara Feng, Kamu sudah lumpuh. Uhuk, Ketika murid sekte angin melihat perubahan pada pria berjubah emas dan mendengar pertanyaannya, Dia sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah lagi. Kali ini, Dia pingsan. Pria berjubah emas itu mengalihkan pandangannya kembali ke wajah Li Liuxin dengan ekspresi aneh dan bertanya, Apakah dia benar-benar lumpuh? Lumpuh, Li Liuxin sedikit mengangguk. Uh, Pria berjubah emas itu mengangguk keheranan. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, Karena ledakannya terlalu keras, Anggota kelompok tentara bayaran serigala iblis bergegas satu per satu. Ketika mereka melihat si Feng, Mereka berdiri tidak jauh di belakang si Feng. Pria berjubah emas dengan santai melirik orang-orang itu dan serigala iblis. Akhirnya, Dia memusatkan pandangannya pada si Feng dan berkata, Li Liuxin, Apakah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan melakukan apapun? Tidak, Kata Li Liuxin dengan pasti. Baik-baik saja maka, Pria berjubah emas itu mengangguk, Bajingan kecil ini masih sangat muda, Tapi dia memiliki kekuatan untuk berdiri bahu-membahu denganku. Dia pasti punya rahasia besar. Selama kita melumpuhkan dan menyiksanya, Rahasia ini akan menjadi milik istana Raja Wali Emas kita. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Wajah si Feng dingin ketika dia berjalan menuju Pria berjubah emas dengan pedang di tangan. Jangan terlalu sombong. Pria berjubah emas itu meraung, Emas besar. Pekikan. Di langit, Suara siulan tiba-tiba terdengar. Cahaya keemasan memancar dari langit, Dan seekor elang emas muncul di kehampaan. Itu bersinar dengan cahaya keemasan dan megah. Ia melebarkan sayapnya dan terbang berputar-putar. Ada jejak darah burung mitos kuno di tubuhnya. Untungnya, Ia hanya seekor anak harimau yang berada di tingkat tengah tingkat empat. Si Feng menatap kehampaan dan bergumam pada elang emas. Hahaha. Hahaha. Pria berjubah emas menengadah ke langit dan tertawa. Dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Unggungnya tegak, Menampakkan aura seorang atasan, Seolah segalanya berada di bawah kendalinya. Elang emas di langit melebarkan sayapnya dan turun. Seluruh hutan tiba-tiba dipenuhi angin menderu. Bahkan kabut hijau beracun yang baru saja menyebar pun terhempas. Hahaha. Pria berjubah emas itu terus tertawa. Dengan gerakan kakinya, Tubuhnya masuk ke dalam kehampaan. Kekuatan kakinya melonjak 7 atau 8 meter sebelum dia mulai turun. Pada saat ini, Burung condor emas terbang di bawahnya dan menangkap tubuhnya yang jatuh. Dengan membalikan tangan kanannya, Seekor ular bawah emas baru muncul di tangannya. Dia segera memakainya. Kemudian, Dia mengeluarkan tombak panjang emas dari cincin penyimpanan dan memegangnya di tangannya. Seperti seorang raja yang mengatur hidup dan mati, Dia mengarahkannya ke Si Feng dan berkata dengan malas, Bajingan kecil, Berlututlah dan ceritakan semua rahasiamu. Jika aku puas, Aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Si Feng tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Sebagai tanggapan, Dia mengayunkan pedangnya secara horizontal. Pedangki berbentuk bulan sabit putih menebas elang emas di kehampaan. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Maka Anda akan dipotong-potong. Ria berjubah emas itu berteriak. Tombak panjang emas bersinar dengan cahaya keemasan yang menyelaukan. Itu menusuk secara diagonal dan keras ke arah pedangki yang berbentuk bulan sabit. Pada saat ini, Burung condor besar di bawahnya juga mulai mengepakkan sayapnya. Cahaya keemasan bersinar, Dan bulu-bulu emas berkibar karenanya. Seolah-olah ada ratusan ribu bilah tajam berwarna emas, Dan mereka padat saat hujan turun, Ingin memotong tubuh Si Feng menjadi beberapa bagian. Pedangki putih yang ditebas Si Feng hampir hancur akibat hantaman bulu emas. Namun, Itu dihancurkan oleh tombak panjang emas. Perbaiki semuanya. Si Feng berteriak. Kemudian, Nyala api berwarna merah darah menyala di tubuhnya. Dalam sekejap mata, Itu berubah menjadi lautan api berwarna merah darah. Ia menyapu menuju kehampaan dan menenggelamkan bulu-bulu emas yang berjatuhan. Tidak, Tidak, Tidak. Dalam kehampaan, Pria berjubah emas melihat bulu emas tenggelam di lautan api berwarna merah darah. Dia bisa merasakan dari lautan api bahwa bulu emas mulai mencair. Bulu-bulu ini berbeda dengan bulu-bulu lain di tubuh elang emas. Itu adalah senjata paling berharga, paling tajam, dan paling keras di tubuh elang emas. Langkah ini adalah kartu truf paling kuat dari elang emas sebagai monster iblis tingkat menengah tingkat 4. Elang emas ini telah dibesarkan di rumah Raja Wali Emas sejak ia masih kecil. Setelah lebih dari 10 tahun, bulu emas di tubuhnya telah tumbuh begitu banyak. Tadi, semuanya terbakar oleh lautan api berwarna merah darah. Dia tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan agar mereka bisa tumbuh kembali. Dasar bajingan, Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Pria berjubah emas itu meraung dengan marah. Aku akan memotong tubuhmu menjadi beberapa bagian dan memberikannya kepada anjing. Aku akan membunuh seluruh keluargamu dan memusnahkan seluruh keluargamu. Aku akan membuat seluruh keluargamu mati tanpa keturunan. Ah 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 ah. Membunuh. 79 Orang itu, kalau tidak salah, adalah Jin Lin, pangeran muda dari Istana Raja Wali Emas Kerajaan Yunlai kita. Melihat lautan api berwarna merah darah di langit, seorang prajurit dari kelompok tentara bayaran serigala iblis berkata kepada orang di sebelahnya. Pada saat ini, pria berjubah emas dan elang emas di bawahnya sedang bergegas menuju lautan api berwarna merah darah. Saat mereka menukik ke bawah, elang emas mengepakkan sayap emasnya yang besar dengan kuat. Tiba-tiba, angin kencang bersiul, bersiul menuju lautan api berwarna merah darah yang menyala di udara di bawah, ingin meledakan lautan api tersebut. Namun, lautan api berwarna merah darah tampaknya semakin membara di bawah desiran angin. Itu terus menyebar menuju kehampaan yang tak berujung, dan dalam sekejap mata, elang emas dan Jin Lin di punggungnya tenggelam. Ya, itu dia. Saya masih ingat bahwa dia datang ke Monster Beast City sebelumnya, dan pemimpinnya secara pribadi menerimanya. Dia adalah Raja Beladiri Samsung. Saya tidak menyangka iblis ini akan bertarung dengannya. Apakah menurut Anda dia bisa mengalahkan Jin Lin, Raja Beladiri Samsung? Kata orang lain, para prajurit dari kelompok tentara bayaran serigala iblis telah tiba kemudian, jadi mereka tentu saja tidak melihat Jin Lin dipukul oleh Sifeng. Seorang ahli Samsung Martial King dan Monster Iblis tingkat menengah peringkat keempat, yang setara dengan manusia Martial King bintang 5. Jika iblis dapat mengalahkan lawan seperti itu, maka itu terlalu menantang surga. Jelas sekali, mereka tidak terlalu memikirkan Sifeng. Lihat, orang itu adalah, tiba-tiba, seseorang berseru dan menunjuk ke tanah tidak jauh dari medan perang. Ada seorang pria parubaya tergeletak di tanah dengan pakaian compang kemping, banyak darah di tubuhnya, dan rambut kotor. Dia tampak seperti seorang pengemis, tetapi pria ini tidak sadarkan diri saat ini, dan tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Orang ini, tidak mungkin orang itu, seseorang dengan hati-hati bertanya kepada orang di sebelahnya. His, orang di sebelahnya menarik nafas dalam-dalam, lalu memandang yang lain dan berkata, tidak mungkin. Terlalu menantang surga, iblis ini benar-benar iblis. Di dunia ini, tidak ada yang tidak berani dia lakukan. Di Kekaisaran Yunlai, tidak ada orang yang tidak mengetahui tentang dia. Dia adalah sosok legendaris, dan di Kekaisaran Yunlai, bahkan Kaisar pun harus menghormatinya. Jika dia ingin seseorang mati, jika dia ingin sebuah kota dihancurkan, jika dia ingin melihat sungai darah, dia hanya perlu mengucapkan sepatah katapun, dan banyak orang yang bersedia melakukannya untuknya, hanya untuk mendapatkan keuntungannya. Kebaikan. Para anggota kelompok tentara bayaran Serigala Setan merasa sulit untuk percaya bahwa orang yang tampak seperti pengemis dan terbaring di tanah adalah orang yang terhormat. Sebenarnya, kamu tidak perlu curiga. Orang yang kamu lihat adalah dia, pemurni tingkat keempat dari Sekte Angin Langit, Feng Yun Xiao. Tiba-tiba, suara asing terdengar di telinga kelompok tentara bayaran Serigala Iblis. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat seorang pria berbaju biru, memegang pedang panjang di kedua tangannya, muncul di tengah-tengah mereka. Perhatian mereka tertuju pada pertempuran dan orang yang tergeletak di tanah, jadi mereka tidak menyadari kapan orang ini muncul di tengah-tengah mereka. Liliusin berganti pakaian menjadi kemeja biru bersih saat ini. Rambut dan wajahnya yang hitam tampak telah disisir, dan dia tampak lembut dan anggun lagi. Dia memegang pedang bersarung di kedua tangannya, seolah-olah dia sangat akrab dengan prajurit kelompok tentara bayaran ini. Dia menunjuk ke lautan api berwarna merah darah di kehampaan dan berkata, kamu adalah teman pemuda itu, kan? Dia sangat kuat. Dia berani mengalahkan siapapun, dan berani melakukan apapun, sangat mirip denganku ketika aku masih muda. Muda, Feng Yun Xiao yang Anda lihat dibuat seperti ini olehnya. Mendesis, merasa, 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 mendesis. Tiba-tiba terdengar suara orang menghirup udara dingin. Benar saja, benar saja, iblis inilah yang melakukannya. Dia benar-benar menantang surga. Kakak ini, kamu pasti bercanda. Bagaimana kita bisa menjadi temannya? Kami berada di bawah teknik rahasianya dan dimanipulasi olehnya. Omong-omong, kita sama dengan Tuan Feng, korban. Salah satu prajurit buru-buru menjelaskan kepada Liliusin. Lelucon apa? Mereka berteman dengannya. Jika Sekte Tian Feng juga salah memahami mereka, tidak peduli seberapa besar kekaisaran Yunlai, tidak akan ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Oh, jadi kamu hanya tawanannya. Liliusin berkata dengan ekspresi penuh pengertian. Iya-iya, para prajurit dari kelompok tentara bayaran Serigala Iblis dengan cepat mengangguk dan menjawab. Meski kedengarannya tidak bagus, itu masih lebih baik daripada menjadi temannya. Kakak ini, siapa kamu? Kamu berada di pihak yang mana? Seorang prajurit bertanya pada Liliusin. Oh, aku, saya awalnya memasuki gunung bersama Jin Lin dan Feng Yun Xiao. Tak perlu dikatakan lagi, formula Daofeng Yun Xiao ini sungguh menakjubkan. Obat mujarab yang dimilikinya juga berkualitas tinggi. Sepanjang jalan, kami makan ramuan seperti permen. Sangat disayangkan bahwa seorang alkemis jenius dari satu generasi menjadi lumpuh begitu saja. Ketika Liliusin mengatakan bagian terakhir, dia menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Jika itu masalahnya, maka kamu harus pergi dan membantu pangeran Cilik Jin Lin dan membalas dendam pada Tuan Feng. Setelah mendengar kata-kata Liliusin, seorang pejuang menanyakan pertanyaan di dalam hatinya. Tentu saja, jika seseorang maju untuk membantu Jin Lin, maka Jin Lin akan memiliki peluang menang lebih tinggi dan peluang lebih tinggi untuk lepas dari kendali iblis. Liliusin hanya menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, Feng Yun Xiao sudah lumpuh. Dia hanya seorang cacat. Aku tidak perlu sama sekali. Ketika Feng Yun Xiao mengatakan ini, seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Ketika para prajurit dari kelompok tentara bayaran serigala iblis mendengar ini, cara mereka memandangnya segera berubah. Seseorang mulai berbisik kepada orang-orang di sekitarnya, jadi dia tidak tahu berterima kasih. Ketika Tuan Feng berada di masa kejayaannya, dia mengikuti Tuan Feng kemanapun untuk menyanjungnya dan memakan ramuannya. Sekarang setelah dia jatuh, dia melupakan semua manfaat yang dia berikan. Dia di masa lalu. Iya-iya, orang seperti ini paling tidak setia. Tuan Feng sebenarnya mengenal orang seperti ini. Betapa menyedihkan. Jika saya adalah Tuan Feng dan mengetahui bahwa saya mengenal orang seperti ini, saya pasti akan muntah darah dan pingsan karena marah. Mereka datang terlambat dan secara alami melihat pemandangan Feng Yun Xiao pingsan karena marah. Ketika kalimat ini diucapkan, banyak orang melihat ke arah Feng Yun Xiao. Ketika mereka melihat noda darah di tubuhnya, mereka tiba-tiba terbangun dan sepertinya telah memahami sesuatu. Satu kalimat membangunkan mereka dari mimpinya. Perkembangannya memang seperti ini. Uhuk-uhuk, uhuk-uhuk. Ketika Liliu Xin melihat begitu banyak orang memandangnya dengan aneh, dia terbatuk dengan canggung dan berkata, sebenarnya, Feng Yun Xiao muntah darah karena Jin Lin dan kemudian pingsan. 80. Uhuk-uhuk, uhuk-uhuk. Liliu Xin tiba-tiba terbatuk dua kali. Aku masih ingat ada seorang saudara yang bertanya kepadaku siapa aku tadi. Melihat penampilan Liliu Xin saat ini, jelas dia ingin mengubah topik pembicaraan. Dia ingin mengubah topik. Seseorang berbisik. Iya-iya, orang di sampingnya mengangguk. Bibir Liliu Xin membentuk senyuman dingin. Dia berbalik dan sedikit mengangkat kepalanya, memperlihatkan seluruh wajahnya di depan 14 seniman bela diri, berkata, mungkinkah kalian semua masih belum melihat siapa saya? Ini, orang ini, siapa orang ini? Pernahkah Anda melihatnya sebelumnya? Mendengar perkataannya, memandangnya seperti ini, sepertinya dia memiliki latar belakang yang besar. Seseorang bertanya kepada orang di sampingnya dengan suara rendah. Tidak, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, orang yang mengikuti Tuan Feng dan menipunya juga harus memiliki latar belakang yang besar. Itu benar. Liliu Xin memandangi seniman bela diri dari kelompok tentara bayaran serigala iblis, senyum dingin di wajahnya semakin dalam. Dia sedikit mengangkat kepalanya lagi dan berkata dengan suara yang dalam, pedang bunga sisa, Liliu Xin. Saat suaranya jatuh, kelopak bunga tiba-tiba berkibar di sekitar tubuh Liliu Xin. Ada pink, kuning, ungu, hijau, putih, merah, hijau, biru. Kelopaknya bermacam-macam, tapi setiap kelopaknya tidak lengkap. Ada celah kecil yang persis sejalan dengan konsep sisa bunga. Dan rambut panjang Liliu Xin serta pakaian birunya juga berkibar seiring dengan kelopak bunga di langit, alami dan tak terkendali. Tangannya menggenggam pedang panjang di pelukannya. Senyuman Liliu Xin seakan memberitahu orang-orang di depannya, sekarang kamu harusnya tahu siapa orang yang berdiri di depanmu. Setelah itu, mulut Liliu Xin juga membisikkan sebuah puisi, 10 ribu bunga lewat, tidak ada sehelai daun pun yang menyentuh tubuh. Pedang bunga sisa, Liliu Xin. Siapa orang ini? Pernahkah Anda mendengar tentang dia? Tidak. Aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Bagaimana dengan kalian? Tidak. Saya tidak tahu dari mana asalnya. Sepertinya dia tidak terkenal. Abaikan dia. Dia hanya orang yang mengikuti Tuan Feng untuk menipu pil. Aku paling membenci orang seperti ini. Suara mendesing. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang dan langit yang penuh dengan sisa bunga menghilang, hanya menyisakan Liliu Xin yang berdiri sendirian di sana. Ya, saat ini, Liliu Xin merasa sangat kesepian. Kalian semua di sini. Tiba-tiba, suara rendah dan dalam terdengar dari belakang empat belas seniman bela diri dari kelompok tentara bayaran Serigala Setan. Mendengar suara ini, tubuh setiap seniman bela diri bergetar hebat. Mereka buru-buru berbalik dan berlutut sambil berteriak. Bawahan ini memberi hormat kepada pemimpin. Salam, Wakil Komandan. Orang yang datang adalah pemimpin dari Demon Wolf Mercenary Group, Heilong, seorang ahli Samsung Martial King. Orang yang berdiri di sampingnya adalah wakil pemimpin kelompok tentara bayaran Serigala Iblis, Wei Han. Di belakang mereka berdua, ada 31 seniman bela diri yang menunggangi Serigala Iblis. Mereka memegang pedang dan pedang di tangan mereka, dan wajah mereka kaku. Hanya dengan melihatnya, seseorang bisa merasakan aura pembunuh yang samar. 31 orang ini adalah elit dari para elit di kelompok tentara bayaran Serigala Iblis. Mereka telah mengikuti Heilong melewati hidup dan mati selama bertahun-tahun. Masing-masing dari mereka berada di alam roh bela diri, dan masing-masing dari mereka duduk di atas Serigala Iblis kelas 3 yang tinggi. Semua orang di kota binatang Iblis tahu bahwa Heilong memiliki 33 penunggang Serigala Iblis di bawah komandonya. Heilong telah memimpin 33 penunggang Serigala Iblis, dan mereka tak terkalahkan selama bertahun-tahun. Banyak orang di kota binatang Iblis ketakutan saat mendengar nama 33 penunggang Serigala Iblis. Selain 31 orang di 33 penunggang kuda Serigala Iblis, dua sisanya secara alami adalah Serigala Langit dan Serigala Penyendiri, yang dikirim oleh Wei Han untuk melindungi He Suan. Heilong tinggi dan kekar. Tingginya sekitar 1,9 meter. Dia mengenakan pakaian prajurit hitam. Dia memiliki kepala botak dan penampilan yang galak. Wajahnya dipenuhi bekas luka tebal yang tampak seperti cacing tanah merayapi wajahnya. Wajah Heilong dingin. Setelah melirik ke-14 seniman bela diri, dia melirik liliusin yang berdiri di belakang mereka. Wajahnya sedikit berubah. Dia tidak menyangka akan ada ahli raja bela diri bintang 4 di sini, yang budidaya seni bela dirinya berada di atas miliknya. Lalu Heilong melihat wanita berpakaian putih tidak jauh dari situ. Dia mengira orang ini mungkin adalah murid apotekar nomor 1 dunia, Qin Rufan, Yue Wu Shuang, yang Wei Han sebutkan kepadanya dalam perjalanan ke sini. Dan pria berbaju biru ini mungkin adalah pengawal Yue Wu Shuang. Mengesampingkan pemikiran ini, Heilong bertanya kepada 14 seniman bela diri dengan suara yang dalam, di mana pemimpin muda anda. Begitu dia mengatakan ini, 14 seniman bela diri dari kelompok tentara bayaran serigala iblis terkejut. Pada akhirnya, Lone Wolf berkata, melapor kepada pemimpin, pemimpin muda itu terbunuh. Apa? Mata Heilong melebar dan ekspresinya menjadi lebih ganas. Dia berjalan dan meraih kerah Lone Wolf. Dia mengangkat Lone Wolf dari tanah dan meraung, terbunuh. Siapa yang membunuhnya? Kenapa kalian semua mati? Anakku sudah meninggal. Apa yang masih kamu lakukan hidup-hidup? Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh keras tidak jauh dari situ. Lautan api berdarah di langit menyebar dan sesosok emas besar jatuh ke tanah. Itu adalah elang emas yang diduduki oleh Jin Lin, Pangeran Muda Istana Raja Wali Emas. Raungan tadi juga disebabkan oleh dia yang bersentuhan dengan tanah. Di atas elang emas, seorang pria muda yang memegang pedang darah terjatuh. Pemuda itu memegang pedang darah di satu tangan dan meraih wajah seseorang dengan tangan lainnya. Tubuh orang tersebut hangus hitam dan kakinya telah hilang. Si Feng mendarat dengan satu kaki di leher elang emas dan kaki lainnya di kepala elang emas. Ini, Pangeran Muda dari Istana Raja Wali Emas, Jin Lin. Melihat adegan ini, ekspresi Helong berubah dan dia berseru. Pemimpin, lihat orang itu, Wei Han, yang berada di samping Helong, menunjuk ke orang yang tergeletak di tanah tidak jauh dari si Feng. Orang ini adalah, Alkemis Peringkat 4 dari Sekte Tian Feng, Feng Yun Xiao. Seperti seniman bela diri dari kelompok tentara bayaran serigala iblis, Helong menghirup udara dingin. Pemimpin, itu dia, dialah yang membunuh pemimpin muda itu. Dan dia juga yang melukai Tuan Feng Yun Xiao. Seorang seniman bela diri dari kelompok tentara bayaran serigala iblis dengan cepat menunjuk ke arah si Feng dan berkata kepada Helong. Itu dia, Helong menyipitkan matanya dan tatapan mematikan muncul di matanya. Pemimpin, orang ini baru saja melalui pertarungan sengit. Saya dapat merasakan bahwa tidak banyak energi asal yang tersisa di tubuhnya. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Wei Han menyarankan. Ya, Helong menganggup dan melemparkan Lone Wolf ke tanah. Dia kemudian berteriak pada Wei Han, Wei Han, kamu dan aku akan menyerang bersama. Patahkan tangan dan kaki bajingan kecil ini, patahkan dantiannya, dan bawa dia kembali ke markas untuk direndam dalam tangki garam. Ya, Wei Han berteriak dengan suara yang dalam. Segera, dia menggunakan keterampilan gerakan tubuhnya dan terbang menuju si Feng bersama Helong. Kamu berani mematahkan kakiku dan melukai elang emasku. Kamu adalah musuh istana Raja Wali Emas dan seluruh Kekaisaran Yunlai. Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Jin Lin, yang tertangkap di tangan si Feng, meraung keras seperti binatang buas dengan kaki patah. Terima kasih telah menonton!